Asmara berdarah, jilid 58. Sementara itu, Bin Mo Tzu yang sudah tua sekali itu pun mengamuk, akan tetapi amukan pedangnya ditahan oleh pedang di tangan Sim Tian Bu. Bin Mo Tzu pernah menjadi datuk timur yang terkenal sekali dengan ilmu pedangnya dan ilmunya di dalam air. Akan tetapi sudah 20 tahun lebih dia tidak pernah mencabut pedang, tidak pernah berkelahi dan ketika pasukan menyerbu cengtek, dia pun hanya memberi petunjuk saja dan tidak ikut terjun ke dalam pertempuran. Akan tetapi kali ini dia terpaksa bertanding mati-matian, adapun lawannya adalah murid terkasih mendiang iblis buta, maka tentu saja dia merasa kewalahan dan repot sekali. Bukan hanya gerakannya kurang tangkas lagi, juga napasnya pendek sehingga lewat 30 jurus saja napasnya sudah terengah-engah. Keadaannya tidak lebih baik daripada putrinya yang juga sudah terkurung oleh gulungan sinar pedang di tangan siang HWA. Maklum bahwa keadaannya terhimpit dan sukar untuk meloloskan diri, Bin Biao berseru keras sekali, anak-anak, pergilah kalian dan selamatkan diri. Cepat suaranya kandas dan tubuhnya terhuyung, pedangnya terlepas lantas kedua tangannya mendekap dada di mana terdapat luka yang mencucurkan darah karena ketika dia berteriak tadi, pedang di tangan siang HWA telah menembus jantungnya. Ayah, lari Bin Biao masih sempat berteriak sebelum tubuhnya terguling kemudian tidak bergerak lagi. Bin Mothu terkejut bukan main dan rasa kaget ini melemahkan dan membuatnya lengah sehingga dengan mudah saja pedang di tangan simtian bu menyambar lalu mengenai batang leharnya. Tanpa dapat mengeluarkan suara lagi kakek itu terpelanting dan roboh dengan darah bercucuran dari leharnya. Kakek itu tewas hanya berselang beberapa detik saja sesudah putrinya tewas. Sementara itu, sejak tadi para murid Cien Ling Pai sudah menerjang keluar dan terjadilah pertempuran yang seru namun berat sebelah antara puluhan orang Cien Ling Pai melawan ratusan orang prajurit pemberontak, pasukan yang ditimpin oleh Gui Siang HWA, pasukan istimewa yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan. Biarpun para anak murid Cien Ling Pai melawan dengan gagah berani, tetapi jumlah lawan terlampau banyak. Setiap anggota Cien Ling Pai harus menghadapi pengeroyokan belasan orang lawan, maka tentu saja mereka terdesak hebat. Pada saat Bin Diaw berteriak menyuruh mereka lari, ada beberapa orang yang berhasil meloloskan diri dari kepungan dan melarikan diri, dikejar-kejar oleh para prajurit. Keadaan kacau yang timbul dari kejar-kejaran ini kemudian memberi kesempatan pada para murid Cien Ling Pai untuk berusaha meloloskan diri. Namun demikian, banyak di antara mereka yang gagal dan roboh sebelum berhasil keluar dari kota. Ada belasan orang saja yang akhirnya berhasil lolos dari dalam kota, melarikan diri sambil membawa luka-luka pada tubuh mereka, sedangkan puluhan orang lainnya tewas. Hanya seperempat bagian saja dari orang-orang Cien Ling Pai itu selamat dari pembantaian yang terjadi di Ceng Teg. Bagaimana dengan nasib Siakong Liang, ketua Cien Ling Pai itu? Ejekan yang keluar dari mulut Siang Hwa bukan hanya kosong belaka. Memang kedatangan ketua Cien Ling Pai itu kesan Hai Kuan sudah diketahui lebih dahulu oleh Raja Iblis. Apa yang terjadi di Ceng Teg sudah didengarkan oleh Siang Hwa dan Tian Bu, bayangan-bayangan yang terlihat oleh Bin Biao dan terdengar oleh Siakong Liang. Mendengar percakapan itu, Siang Hwa yang memang selalu mematamatai orang-orang Cien Ling Pai, cepat-cepat mengirim utusan kesan Hai Kuan memberitahu kepada gurunya sehingga tentu saja kunjungan ketua Cien Ling Pai itu kesan Hai Kuan telah diketahui lebih dahulu dan kedatangannya itu sudah ditunggu-tunggu. Setelah melakukan perjalanan semalam suntuk tanpa pernah berhenti, pada esok harinya Cia Kong Liang yang mempunyai watak keras dan gagah perkasa itu memasuki benteng San Hai Kuan. Dia langsung masuk saja dan karena dia sudah dikenal oleh para penjaga pintu gebang, dia diperbolehkan masuk dengan sikap hormat. Meskipun hari masih sangat pagi dan belum pantas untuk sebuah kunjungan, Cia Kong Liang tidak peduli. Kemarahan yang bergejolak di hatinya hampir tidak dapat ditahannya lagi dan dia pun langsung mengunjungi gedung Panglima Ji Sang Ki yang dijaga ketat oleh pasukan pengawal. Mereka ini pun mengenal Cia Kong Liang dan menyambutnya dengan hormat. Aku hendak bertemu dengan Ji Chiang Kun, katanya dengan tenang. Katakan ada urusan yang penting sekali dan ku harap gak akan suka menerimaku sekarang juga. Sesudah dilaporkan ke dalam, ketua Cien Ling Pai itu segera dipersilakan masuk ke dalam ruangan tamu yang luas dan ketika dia masuk, di sana telah duduk Panglima Ji Sang Ki seorang diri. Begitu melihat ketua Cien Ling Pai, Panglima itu mengangkat tangan kanan sebagai salam dan mempersilahkannya duduk. Silakan duduk, Cia Pang Chu. Pagi-pagi sekali Pang Chu telah mencariku, ada urusan penting apakah tanyanya ramah akan tetapi tegas. Dengan tenang Cia Kong Liang mengambil tempat duduk berhadapan dengan Panglima itu, terhalang sebuah meja besar. Setelah duduk, dia memandang sejenak penuh selidik, barulah dia berkata, Ji Chiang Kun, maafkan kalau kedatanganku ini mengganggumu. Akan tetapi ada satu hal yang teramat penting hingga memaksaku malam-malam meninggalkan kota Ceng Tek dan langsung mengunjungi Chiang Kun pada pagi hari ini. Sambil tersenyum ramah Panglima itu berkata, Ahaha, kalau begitu tentu urusan itu penting sekali. Katakanlah, Pang Chu, urusan apakah itu? Cia Kong Liang menatap tajam, lalu melontarkan pertanyaannya, Chiang Kun, sebenarnya siapakah pangeran Toan Jitong dan istrinya itu? Panglima itu mengerutkan alisnya dan memandang heran. Sungguh mengejutkan sekali pertanyaan Pang Chu ini sehingga aku tidak mengerti apa yang Pang Chu maksudkan dengan pertanyaan aneh itu. Pangeran Toan Jitong adalah seorang pangeran keluarga kaisar yang telah puluhan tahun meninggalkan kota raja dan hidup bertapa. Akan tetapi, melihat keadaan pemerintah yang demikian lalim, sekarang beliau turun gunung. Akan tetapi dia adalah datuk sesat yang berjuluk Raja Iblis, sedangkan istrinya adalah Ratu Iblis. Benarkah itu? Chiang Kun mengangkat kedua pundaknya. Aku tidak memperhatikan mengenai perkara itu, Pang Chu, dan andai kata benar pun, apa bedanya? Apa bedanya Chiang Kong Li yang berseru marah? Dia adalah seorang Raja Datuk Sesat dan dia dibantu oleh Capsa Kui serta para Datuk Sesat lain dari golongan hitam. Tak tahukah Chiang Kun akan hal ini? Ji Chiang Kun mengerutkan alisnya. Aku tahu atau memang bisa menduganya. Akan tetapi apa salahnya? Yang penting adalah menggulingkan pemerintah yang dipimpin oleh kaisar lemah bersama pembesar-pembesar lalim, dan Pangeran Toan adalah seorang pangeran asli. Ji Chiang Kun. Aku, kami dari Cien Ling Pai tidak sudi bekerja sama dengan golongan hitam. Para penjahat itu hanya akan mengotori perjuangan kita. Ji Chiang Kun, engkau tidak boleh bersekutu dengan orang-orang jahat dari kaum sesat itu. Pang Lima Ji menatap dengan alis berkerut dan sinar matanya dingin sekali. Cia Pang Chu, sikap dan kata-katamu sungguh aneh sekali. Lalu apa yang akan kau lakukan karena aku bersekutu dengan mereka? Ji Chiang Kun, engkau harus mengusir mereka semua dan tak boleh menggunakan tenaga mereka untuk perjuangan. Wajah Pang Lima itu menjadi merah, sedangkan sinar matanya mengandung kemarahan. Cia Pang Chu, bicaramu sungguh aneh dan lancang. Ada hak apakah maka engkau hendak melarang dan mengatur apa yang akan ku lakukan? Kalau aku tetap bekerja sama dengan mereka, engkau mau apa? Berak. Cia Kong Liang bangkit berdiri dan tangannya menampar meja di hadapannya sehingga empat kaki meja itu menancap dan masuk ke dalam lantai hampir sejengkal dalamnya. Ji Chiang Kun, engkau tinggal memilih saja. Mereka yang pergi atau kami yang pergi. Pang Lima itu pun bangkit berdiri dan memandang marah. Orang Su Chia, engkau adalah manusia yang sombong dan angkuh. Apa sih artinya puluhan orang Chin Ling Pai bagiku? Kalian datang tanpa aku undang dan kalau mau pergi, tidak semudah itu. Kami tidak mau kalian keluar membawa rahasia-rahasia pertahanan kami. Tiba-tiba saja terdengar suara dengusan dan disusul suara wanita, ketua Chin Ling Pai ini memang besar kepala dan patut menerima hukuman. Chia Kong Li yang membalikan tubuhnya dan dia melihat Raja Iblis bersama Ratu Iblis telah berdiri di ambang pintu ruangan itu dengan sikap yang menakutkan, wajah mereka yang kehijauan laksana dua mayat hidup saja. Dan di belakang mereka nampak puluhan orang prajurit pengawal yang siap dengan tombak dan golok mereka. Sekilas pandang saja tahulah ketua Chin Ling Pai itu bahwa dia sudah terkepung dan tidak mungkin dapat meloloskan diri kecuali harus melawan mereka. Dia pun dapat menduga bahwa Raja dan Ratu Iblis ini tentu lihai sekali, apalagi ditambah puluhan orang pasukan pengawal. Mana mungkin dia yang hanya seorang diri dapat melawan musuh yang sekian banyaknya itu? Pikirannya bekerja cepat dan tiba-tiba saja tubuhnya membalik lantas melompat ke arah Ji Chiang Kun. Panglima ini terkejut bukan main, dapat menduga bahwa ketua Chin Ling Pai itu menyerangnya, maka dia segera menyambutnya dengan pukulan tangan kanan yang keras ke arah dada Chia Kong Li yang. Akan tetapi dengan amat mudahnya ketua Chin Ling Pai itu menangkap pergelangan lengan kanan lawan kemudian sekali menggerakkan jari tangan kanan menotok, tubuh Panglima itu menjadi lemas tidak mampu melawan lagi. Chia Kong Li yang menelikuh lengan itu ke belakang tubuh dan sambil mengancam dengan pedangnya. Ketika dia mencabut Hang Chu Kiam, nampak berkelebat sinar remas. Itulah pedang pusaka Hang Chu Kiam yang tipis dan dapat digulung menjadi ikat pinggang. Sambil menempelkan pedangnya di batang leher Ji Chiang Kun, dia menghardi ke depan. Kalau ada yang menyerangku, maka Panglima ini akan kubunuh lebih dahulu. Akan tetapi mendadak terdengar suara Ratu Iblis mengejek. Hehehe, Pang Chu, kau boleh membunuh Panglima tujuh kali dan kami masih dapat mengangkat yang lain delapan kali. Apa artinya seorang Panglima bagi kami? Setiap waktu kami dapat mengangkat Panglima lain sebagai penggantinya. Bunuhlah kalau mau bunuh dia, akan tetapi engkau tetap tidak akan mampu lolos dari kami. Cia Kong Liang bukan orang bodoh dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ratu Iblis itu memang benar. Sekarang baru, dia menyadari bahwa orang pertama dalam barisan kaum pemberontak itu bukanlah Ji Chiang Kun, melainkan pangeran Toan Jitong atau Raja Iblis yang berdiri dalam saja di samping istrinya yang menjadi juru bicara itu. Menyandra Ji Chiang Kun tidak ada artinya dan membunuhnya pun juga tidak ada artinya. Bahkan kalau mungkin lebih baik dia memanaskan hati Ji Chiang Kun. Maka dia pun segera membebaskan totokannya dari tubuh Panglima itu. Nah, Chiang Kun, harap jangan bertindak bodoh. Lihat sikap dan ucapan mereka. Apakah engkau masih sudi bersekutu dengan Iblis-Iblis jahat dan palsu macam mereka? Setelah dibebaskan dari totokan, Ji San Ki mundur-mundur dan wajahnya nampak merah sekali tanda kemarahannya. Cia Pangcu, engkau sungguh bodoh. Tanpa bimbingan dari Toan Ong, ya, mana mungkin kita berhasil? Menyerahlah saja. Tentu saja Cia Kong Liang menjadi marah bukan main. Tak disangkanya bahwa Raja Iblis telah menguasai Ji Chiang Kun seperti itu. Tahulah dia bahwa sekarang harapan untuk lolos tidak ada lagi, dan dia menjadi nekat. Baiklah Raja Iblis, kalau begitu aku akan mengadu nyawa denganmu. Cia Kong Liang meloncat lantas pedangnya berkelebat menjadi sinar remas yang panjang dan cepat menyambar ke arah Raja Iblis. Akan tetapi, mendadak Raja Iblis mengeluarkan lengkingan panjang dan pedangnya telah berada di tangan, bergerak menangkis serangan ketua Chin Ling Pai itu. Terangk. Keduanya meloncat ke belakang dan langsung memeriksa pedang masing-masing karena pertemuan kedua batang pedang itu tadi telah membuat tangan mereka tergetar. Setelah melihat bahwa pedang mereka tidak rusak, Cia Kong Liang cepat menyerang lagi dengan dasyatnya, langsung disambut oleh Ratu Iblis yang memutar pedangnya dengan cepat. Serang menyerang terjadi akan tetapi semua serangan dapat dihilangkan atau ditangkis. Lewat belasan jurus kemudian, tiba-tiba saja Ratu Iblis membentak nyaring dan kini bukan hanya pedangnya yang menusuk ke arah lambung lawan, namun rambutnya juga sudah berubah menjadi senjata ampuh menyambar ke arah tenggorokan Cia Kong Liang. Pendekar ini terkejut bukan kepalang. Dia maklum bahwa serangan rambut itu tidak kalah ampuh dari serangan-serangan pedang, maka sambil menangkis pedang yang menusuk ke lambung, dia pun mengerahkan tenaga pada telapak tangan kirinya dan sekarang tenaga Tiantai Sinciang yang amat kuatnya menyambar ke arah gumpalan rambut itu. Rambut itu membuyar dan hilang tenaganya pada waktu bertemu dengan tenaga Tiantai Sinciang, membuat nenek itu terkejut bukan kepalang. Dia dapat menduga bahwa orang yang telah menjadi ketua Cien Ling Pai tentu lihai sekali, akan tetapi tak disangkanya seliai itu. Dengan sendirinya dia kini tidak berani memandang rendah lawan. Maka dia pun mengeluarkan suara memetik nyaring dan kini pedangnya bergerak-gerak aneh dan liar, sedangkan tangan kirinya diputar-putar lalu menyambar-nyambar ke depan dengan telapak tangan terbuka. Terdengar desir angin ketika tangan kiri itu didorongkan ke depan. Cia Kong Liang merasa betapa angin pukulan yang panas dan kuat menyambar ke arah tubuhnya. Cepat dia pun mengerahkan Tiantai Sinciang dan melawan pukulan-pukulan itu dengan dorongan telapak tangan kirinya, sedangkan pedangnya masih terus berupa gulungan sinar emas yang kuat. Pertandingan itu berlangsung semakin seru dan ternyata kedua pihak memiliki tingkat kepandaian dan kekuatan yang seimbang. Cia Kong Liang merasa penasaran bukan main melihat kenyataan bahwa sampai puluhan jurus dia belum mampu mengalahkan nenek itu. Baru melawan nenek itu saja dia tidak sanggup mengalahkan, apalagi kalau Raja Iblis sendiri yang maju. Dia membentak dan kini gerakan pedangnya berubah sama sekali karena dia sudah memainkan ilmu pedang Siang Bok Kiam Sud, ilmu pedang kayu harum, yang amat aneh dan hebat. Pedangnya bergerak tanpa mengeluarkan suara dan tahu-tahu pedang itu menghujam ke arah dada lawan. Nenek itu cepat menangkis, namun ketika kedua pedang bertemu, pedang Hang Chu Kiam itu membuat gerakan memutar dan tiba-tiba terdengar suara keras saat pedang di tangan nenek itu patah menjadi dua potong. Memang jurus ilmu pedang Siang Bok Kiam Sud itu sangat hebat dan pedang di tangan ketua Chin Ling Pai itu adalah sebatang pedang pusaka yang lebih ampuh daripada pedang si nenek. Akan tetapi, pada saat itu pula rambut nenek itu sudah menyambar dan menotok ke arah pergelangan tangan kanan lawan, sedangkan dua tangan nenek itu sudah menubruk dan mencengkeram. Gerakan ini dilakukan dengan lengking nyaring mengejutkan. Biarpun Chia Kong Liang telah mengerahkan tiap pusan, semacam ilmu kekebalan, tetap saja lengannya agak kesemutan ketika terkena totokan rambut dan pada saat pedangnya hampir terampas itu, tiba-tiba dari samping menyambar angin pukulan yang sangat hebat dan tahu-tahu pedangnya telah terbang meninggalkan tangannya. Chia Kong Liang cepat meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri dari tuburkan ratu iblis, dan ketika dia mengangkat muka, ternyata pedangnya telah berada di tangan raja iblis yang sedang menimang-nimangnya dan memeriksanya tanpa mempedulikan dirinya. Keraja iblis merampas pedang saja sudah membuktikan betapa saktinya iblis itu. Akan tetapi Chia Kong Liang tidak menjadi gentar, bahkan merasa penasaran dan marah sekali. Sambil mengerahkan tenaga dia pun segera meloncat ke depan, menyerang raja iblis sambil membentak, kembalikan pedangku. Akan tetapi ratu iblis yang juga telah kehilangan pedang cepat meloncat lalu menyambut serangan ketua Chin Ling Pai yang ditujukan kepada suaminya. Dua tubuh itu bertemu di udara dan dua pasang tangan saling bersilang dan berbenturan. Des, tubuh keduanya terlempar ke belakang, akan tetapi tubuh ratu iblis terlempar lebih jauh dan dia agak terhuyung ketika kedua kakinya menyentuh tanah, adapun tubuh pendekar itu tetap tegak. Ji Chiang Kun, tangkap dia tiba-tiba terdengar suara raja iblis memerintah dan terdengar Ji Sang Ki memberi aba-aba kepada anak buahnya. Kepung dan tangkap pengkhianat ini bentaknya. Mendengar bentakan Ji Chiang Kun ini, Tia Kong Liang menjadi amat marah dan taulah dia bahwa Pang Lima itu sudah menjadi antek raja iblis. Bukan Pang Lima Ji yang memimpin pemberontakan itu, melainkan raja iblis. Alangkah bodohnya. Dia telah membawa nama Chin Ling Pai ke dalam lumpur, menyerep Chin Ling Pai menjadi antek-antek raja iblis. Majulah jangan dikira aku takut bentaknya dan dia pun mengamut ketika dikepung oleh banyak sekali prajurit pengawal. Akan tetapi jumlah mereka banyak sekali dan tiba-tiba lengannya dapat tertangkap oleh seorang prajurit. Dia hendak meronta, akan tetapi tiba-tiba prajurit itu berbisik, suaranya terdengar dekat sekali di telinganya, tanda bahwa prajurit itu menggunakan ilmu mengirim suara yang amat kuat. Percuma melawan, menyerah saja untuk saat ini dalam suara itu terkandung nasihat dan juga bujukan, dan Chia Kong Liang dapat menduga bahwa prajurit ini tentu bermaksud baik, maka dia pun berhenti meronta dan membiarkan dirinya dipelikung dan dibelenggu. Bunuh saja dia terdengar Ji Chiang Kun berkata, jika tidak tentu dia akan menyusahkan saja di kemudian hari. Tidak, masukkan saja ke dalam tahanan dan jaga keras jangan sampai lolos. Lain waktu kita bisa membutuhkan dia, terdengar Raja Iblis berkata dan tubuh ketua Chien Ling Pai lalu diseret oleh beberapa orang prajurit pengawal, dibawa ke dalam sebuah kamar tahanan yang kokoh kuat dan dijaga oleh selosin orang prajurit pengawal. Chia Kong Liang mencari-cari dengan pandang matanya, namun prajurit yang tadi berbisik kepadanya sudah lenyap menyelinap di antara banyak prajurit di situ. Gerakan para pemberontak yang telah menduduki San Ha'i Kuan dan Cheng Teh, tentu saja amat mengejutkan pemerintah di Kota Raja. Panglima Ji dikenal sebagai seorang panglima golongan tua yang sejak dahulu selalu setia terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ketika mula-mula terdengar berita bahwa kota San Ha'i Kuan sudah diduduki oleh panglima yang memerontak ini, pemerintah di Kota Raja masih merasa ragu-ragu untuk dapat percaya. Mungkin terjadi pertikaian pendapat antara pimpinan pasukan Cheng Teh dengan pimpinan pasukan San Ha'i Kuan yang dipimpin Ji Chiang Kun, demikian para menteri di Istana Kaisar berpendapat. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, tidak perlu dikirim pasukan besar dari Kota Raja, karena jaraknya cukup jauh. Penyelidikan segera dilakukan dan terkejutlah Kaisar serta para pembantunya pada waktu mendengar bahwa bukan hanya San Ha'i Kuan yang diduduki, bahkan Kota Cheng Teh juga telah diduduki oleh pasukan pemberontak yang kini terus memperluas kekuasaan mereka dengan penyerbuan kedusun-dusun. Setelah mengadakan perundingan dengan para menteri, panglima Yang Tinghou, yaitu seorang panglima muda yang sangat cerdik, berkata, menurut penyelidikan dan laporan beberapa orang pendekar yang baru kembali dari utara, pergerakan kaum pemberontak yang dipimpin Ji Chiang Ki itu dibantu oleh golongan hitam di dunia Kang Ou. Pergerakan itu diikuti pula oleh para suku bangsa liar di daerah utara yang agaknya hendak menegakkan kembali kekuasaan mereka di selatan. Oleh karena itu, menurut pendapat hamba, lebih baik kalau membiarkan dua pihak itu, pasukan pemberontak dan pasukan suku liar, saling hantam sendiri. Sesudah mereka saling hantam dan menderita sehingga menjadi lemah, barulah kita turun tangan membasmi keduanya dan mengerahkan pasukan besar yang sudah kita persiapkan secara rahasia. Kaisar serta para pembesar menyatakan setuju, maka diaturlah pasukan yang berjumlah 25 ribu orang, dipimpin oleh panglima-panglima yang berpengalaman, untuk menuju ke utara secara diam-diam dan dengan kera berpencar. Sementara itu, Ye Lu Kim yang kini sudah menjadi pimpinan para kepala suku bangsa di utara, sudah mempersiapkan diri pula. Dibentuknya pasukan sangat kuat yang terdiri dari berbagai suku bangsa utara itu dan dilatihnya mereka supaya mengenal tanda-tanda dan isyarat-isyarat barisan. Mereka itu tak perlu lagi dilatih untuk bertempur karena setiap anggota pasukan dari suku bangsa di utara itu merupakan orang yang sudah biasa bertempur, terbiasa menghadapi kesukaran, pendeknya orang yang sudah digembleng oleh keadaan hidup yang sukar dan keras. Mereka adalah penunggang-penunggang kuda yang sangat mahir, juga pemanah-pemanah yang terlatih sekali dan orang-orang yang berani mati. Karena nampaknya pihak pemerintah di selatan belum juga mengirim pasukan besar dan yang menentang gerakan para pemberontak itu Hanyalah pasukan-pasukan pemerintah di perbatasan yang tidak seberapa kuat, Yang Lu Kim kemudian merencanakan penyerbuan ke Cengtek. Apalagi setelah dia mendengarkan pemberontakan di dalam benteng itu oleh orang-orang Chin Ling Pai yang tadinya membantu pemberontak. Dia menganggap sudah tiba saatnya yang baik untuk bergerak karena benteng Cengtek itu tidaklah sekuat San Hai Kuan yang menjadi pusat pemberontak di mana tinggal para pimpinan pemberontak dengan pasukannya yang besar dan kuat. Kekuatan kota Cengtek hanya beberapa ribu orang pasukan dan sesudah mengumpulkan kurang lebih 7 ribu orang, Yang Lu Kim kemudian mengatur siasat untuk melakukan penyerbuan terhadap para pemberontak yang menduduki Cengtek. Kota itu akan diserbu dari 8 penjuru angin. Dan para pembantunya yang pandai akan menimbulkan kekacauan pada 4 pintu gebang. Kemudian, jauh hari sebelum penyerbuan dilakukan, sebanyak mungkin pembantunya yang pandai akan diselundupkan memasuki kota benteng itu dan pada waktu para pembantu menimbulkan kekacauan di keempat pintu gebang, mereka yang menyelundup ini serentak melakukan pengerusakan dengan keloh membakar tempat-tempat penting. Kebakaran inilah yang akan menjadi tanda bagi pasukan Li Lu Kim untuk menyerbu dari 8 penjuru. Yang 4 bagian menyerbu langsung ke pintu gebang yang sedang kacau, dan yang 4 bagian lain menyerbu dengan menghujankan anak panah melalui tembok benteng dan menyerbu dengan menggunakan tangga dan tali. Demikian rapinya Li Lu Kim mengatur siasat sehingga sudah puluhan orang matu-matu diselundupkannya ke Cengtek tanpa ada yang mengetahuinya. Para komandan di kota Cengtek masih tenang saja, sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kota mereka diandiam telah terkepung oleh banyak prajurit pasukan suku bangsa utara. Sesudah Cien Ling Pai dihancurkan, kota Cengtek ini dipimpin oleh Sim Tian Bu dan Gui Xiang Hwa, dibantu oleh para perwira pasukan pemerontak. Di antara beberapa orang datuk sesat yang membantu kedua orang ini melakukan penjagaan di Cengtek terdapat Kowai Pian Hekmo, Hwa Hwa Kwi Bo, dan Totei E Kwi, tiga di antara Capsa Kwi yang tinggal tujuh orang itu. Empat orang tokoh lainnya tak pernah berpisah dari Raja dan Ratu Iblis karena mereka yang berjuluk Hwi Tiansu Kwi, empat setan terbang ke langit, ini dipercaya untuk menjadi pengawal pribadi Raja dan Ratu Iblis. Kaum pemberontak itu bukan pejuang-pejuang sejati, melainkan gerombolan orang-orang yang selalu mengejar kesenangan. Bahkan pemberontakan itu pun mereka lakukan demi mengejar kesenangan. Oleh karena itu, sesudah Cien Ling Pai di Basmi, penjagaan di kota Benteng itu tidaklah seketat semula. Para pimpinan itu kerjanya hanya bersenang-senang saja, makan minum, testa pora dan melampiaskan nafsu-nafsu mereka sepuasnya karena di kota Benteng itu merekalah yang berkuasa. Memang mereka tidak merasa khawatir. Benteng mereka itu amat kuat, terjaga oleh ribuan orang, ada lima ribu lebih orang tentara. Apalagi tidak nampak tanda-tanda datangnya pasukan pemerintah dari selatan. Apa yang perlu ditakutkan? Pada senjah hari itu, seperti biasa, para penjaga pintu gerbang menjaga sambil bersenang-senang. Ada yang bermain kartu, ada yang minum-minum dan setiap ada wanita muda lewat di pintu gerbang, tentu mereka akan mengganggunya, baik dengan ucapan-ucapan ataupun dengan sentuhan-sentuhan. Karena kebiasaan yang amat buruk ini, jarang ada wanita muda berani melewati pintu gerbang. Akan tetapi pada senjah hari itu, di pintu gerbang sebelah timur, nampak seorang wanita muda mendorong sebuah gerobak, datang dari luar pintu gerbang. Wanita ini masih muda, pakaiannya seperti wanita petani biasa, akan tetapi wajahnya amat cantik, berkulit halus dan matanya indah bersinar-sinar. Senjah itu jarang ada orang lewat di pintu gerbang dan keadaannya sudah sunyi, membuat para penjaga menjadi semakin jemuh dan membutuhkan hiburan. Sebentar lagi, bila mana sudah ada tanda genta dibunyikan, pintu gerbang akan ditutup dan mereka dapat berjaga sambil tidur. Ketika melihat wanita yang mendorong gerobak itu datang dari jauh, segera penjaga yang melihatnya mengeluarkan seruan girang. Si cantik datang mengunjungi kita serunya. Para penjaga yang jumlahnya selosin orang itu pun keluar semua. Yang sedang berjudi menghentikan permainan mereka, yang sedang minum-minum pun keluar dan semua kini berdiri menghadang di pintu gerbang, memandang kepada wanita muda yang mendorong gerobak itu dengan mulut menyeringai. Wanita muda itu agaknya tidak peduli dan terus saja datang menghampiri pintu gerbang. Gerobak dorong itu tidak besar, muatannya penuh dengan jerami. Agaknya ia baru pulang mengumpulkan jerami untuk makanan ternaknya. Tentu perempuan ini tadi keluar melalui pintu gerbang lain, pikir para penjaga itu karena mereka tidak melihat wanita itu keluar. Aih, manis, perlahan dulu kata kepala jaga sambil melintangkan tombak panjangnya ketika wanita itu hendak lewat. Wanita muda itu terpaksa menghentikan gerobaknya dan memandang tajam kepada 12 orang penjaga itu. Alisnya berkerut dan matanya bersinar-sinar, akan tetapi bibirnya tersenyum. Memang cantik jelita sekali gadis ini, maka walaupun dia berpakaian wanita dusun, kecantikannya menonjol dan membuat 12 orang penjaga itu mengilar. Tak mereka sangka bahwa hari itu, sebelum tutup pintu gerbang, mereka memiliki nasib begini baik bertemu dengan seorang wanita secantik ini. Kalian mawara. Biarkan aku lewat kata gadis itu sambil mencibirkan bibirnya yang merah basah. Aih, kenapa terburu-buru amat? Berhenti dulu, kita bicara-bicara nona manis. Masih banyak waktu untuk pulang. Siapa sih namamu, manis? Berapa usiamu? Di mana rumahmu? Aku belum pernah melihat seorang gadis secantikmu. Dengan sikap amat ceriwis para penjaga itu mengeluarkan ucapan-ucapan menggoda dan merayu, akan tetapi gadis itu hanya tersenyum saja. Harap jangan menahanku, aku tergesa-gesa, sapiku sudah lapar, katanya membujuk. Hahaha, perlahan dulu, nona. Engkau tidak boleh lewat sebelum membayar pajak kepala jaga berkata sambil tertawa-tawa dan mengamang-amangkan tomaknya seperti orang mengancam dan menakut-nakuti. Pajak? Pajak apa? Tanya gadis itu. Orang lain harus membayar dengan uang, akan tetapi-tetapi engkau cukup membayar, ehem, tentu engkau tahu sendiri, nona. Hem, membayar apakah? Harap dijelaskan, gadis itu mendesak. Kepala jaga itu menyeringai lebar. Bukan sapimu saja yang lapar, akan tetapi kami juga lapar, bukan lapar karena makanan, melainkan lapar akan wanita cantik. Engkau harus menemani kami tidur, baru boleh lewat. Ih wajah yang cantik itu menjadi merah sekali dan matanya mengeluarkan cahaya berapi. Sudah kukira. Kalian hanyalah babi-babi yang kurang ajar dan suka mengganggu wanita. Mau makan? Nih, makanlah ini. Dan tiba-tiba saja gadis itu mendorong gerobaknya menabrak si kepala jaga. Beres. Kepala jaga itu terjengkang dan menimpa seorang kawannya yang berdiri di belakangnya. Dia mengaduh-aduh sambil menyumpah-nyumpah karena tulang betisnya yang tertabrak. Muka gerobak itu terasanya nyeri bukan main, cute-nio terasanya dan dia takut kalau-kalau tulang itu patah. Perempuan ketarat. Tangkap dia. Namun gadis itu sudah mendorong kembali gerobaknya dengan kuat menabrak seorang penjaga lain yang sudah mencabut golok. Penjaga itu terpelanting, goloknya terlepas dan dia pun mengaduh-aduh kesakitan. Kini semua penjaga menjadi sadar bahwa wanita ini agaknya memang sengaja hendak memusuhi mereka. Mereka lalu mencabut senjata masing-masing dan mengepung. Akan tetapi si kepala jaga berteriak. Simpan senjata kalian, tolol. Tangkap dia hidup-hidup lalu kita permainkan dia sepuasnya sebelum membunuhnya. Jahanam bekina ini harus dihajar sampai kita puas. Kepala jaga dan kawan-kawannya itu tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Gadis itu adalah Cheng Sui Chin. Seperti telah kita ketahui, gadis ini menjadi pembantu Ye Lu Kim karena dia melihat bahwa dengan membantu para suku bangsa di utara, maka dia dapat pula ikut menentang para pemberontak yang dipimpin oleh Raja Iblis. Maka, ketika Ye Lu Kim mengatur siasat dan merencanakan penyerbuan Cheng Teh, dia mengajukan diri untuk bertugas mengacau satu di antara empat pintu gerbang pada waktu penyerbuan hendak dilakukan. Dan gurunya, Ye Lu Kim, yang percaya akan kelihayan Sui Chin, menyetujui lalu menugaskan muridnya itu untuk mengacau di pintu gerbang bagian timur itu. Andai kata para penjaga itu telah mengenal Sui Chin, tentu dia akan mengerahkan semua kekuatan kawan-kawannya, mempergunakan senjata untuk menyerang dan mengeroyok gadis pendekar itu. Bahkan, andai kata mereka mempergunakan senjata tajam sekalipun, mereka bukanlah lawan pendekar wanita perkasa ini. Maka kini, karena mereka maju dengan tangan kosong, enak dan mudah saja bagi Sui Chin untuk mengamuk dan merobohkan mereka semua hanya dengan gerobaknya yang didorong ke sana-sini. Terima kasih telah menonton!